. Nasib makan konate, di Depak Persija Jakarta, performa dan pamornya kini semakin menurun padahal memiliki gelar melimpah dan pernah catat sejarah bersama Persib Bandung, nama makan konate tentu saja sudah tak asing di telinga pecinta bola di Indonesia. Pasalnya, sosok makan konate merupakan satu-satunya pemain asing yang mampu bermain di empat tim dengan rivalitas tinggi di Indonesia. Keempat tim dengan rivalitas tinggi yang pernah diperkuat makan konate adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya dan juga Arema FC. Selain dikenal pernah merapat keempat tim dengan rivalitas panas di Liga Indonesia, Makan konate juga dikenal selalu meninggalkan tua gelar bergengsi di tim yang ia bela. Paling sensasional ketika pemain asal Mali itu memperkuat Persib Bandung di ISL 2014. Saat itu, makan konate mampu memberikan gelar juara bagi Persib Bandung setelah menumbangkan Persib Pura Jayapura di partai final. Selain keempat tim tersebut, Makan konate juga pernah meninggalkan kenangan manis bersama Sriwijaya FC di tahun 2018. Kala itu, pemain kelahiran Bamoko tersebut sukses berikan gelar Piala Gubernur Kaltim 2018. Sayangnya kini, pamor dan performa Makan konate terus alami penurunan drastis. Puncaknya ketika Makan konate didepak Persija Jakarta dan memutuskan bergabung dengan tim promosi Liga 1 2022, RANS Nusantara FC. Performa Makan konate yang sempat mengkilau ketika memperkuat tim di Liga Indonesia kini sudah tak terlihat. Bahkan, Makan konate tak mampu memberikan kontribusi lebih untuk RANS Nusantara FC yang saat ini masih berada di posisi ke-16 klasemen sementara Liga 1 2022. RANS Nusantara FC baru mengumpulkan 16 poin dari 19 laga di Liga 1 2022. Dengan rincian 3 kali menang, 7 imbang dan 5 kali menelan kekalahan. Sementara untuk catatan gol, Makan konate tercatat mampu bukukan 4 gol serta 1 asis dari 19 pertandingan. Menarik dinantikan akankah Makan konate mampu bangkit dan unjuk kualitasnya di laga selanjutnya RANS Nusantara FC di gelaran Liga 1 2022, atau justru sebaliknya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketenggalan informasi terbaru setiap harinya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketenggalan informasi terbaru setiap harinya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketenggalan informasi terbaru setiap harinya.